Dalam pertemuan Pemkot Tarakan dengan DPDRI bersama Wakil Menteri ATR BPN dan Wakil Menteri LHK pada Rabu 30 Maret, sejumlah persoalan disampaikan langsung agar bisa ditindaklanjuti ke tingkat pusat. Salah satu usulan yang disampaikan berkaitan dengan perlunya ada maskapai baru di Kota Tarakan untuk bisa menekan harga tiket pesawat yang saat ini dinilai mahal oleh masyarakat. Wakil Ketua DPDRI Mahyudin mengatakan, semua persoalan yang terjadi di Kota Tarakan sudah disampaikan kepada pihaknya. Nantinya hal tersebut akan dibawa ke tingkat pusat untuk dicari jalan keluarnya. Salah satu persoalan yang perlu ditindaklanjuti berkaitan dengan kehadiran maskapai baru di Kota Tarakan di mana hal tersebut perlu dilakukan mengingat jumlah penumpang dari Kota Tarakan sudah terjadi peningkatan. Sementara terkait persoalan berkaitan tanah dan lingkungan hidup, dirinya menilai sudah ada perwakilan BPN dan Wakil Menteri LHK yang hadir mendengarkan langsung untuk ditindaklanjuti. Pihaknya tinggal menyampaikan persoalan berkaitan infrastruktur ke Kementerian PUPR untuk dapat ditindaklanjuti. Ia menilai secara umum, Kota Tarakan sudah cukup bagus dari segi indeks pembangunan manusia. Tinggal persoalan kecil saja yang perlu diselesaikan dalam rangka penyempurnaan pembangunan di Kota Tarakan. Pembangunan manusia Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tarakan Hamid Amrin mengatakan pihaknya sudah menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya berkaitan dengan penerbangan dari Kota Tarakan yang cukup sulit karena masih dilayani oleh satu maskapai. Meski harga tiket masih dianggap belum melewati harga ambang batas atas. Harga yang ditawarkan untuk penerbangan dari Tarakan ke Balikpapan dinilai masyarakat cukup mahal sehingga perlu dicarikan solusi. Dari hasil pertemuan tersebut, DPDRI akan menyindaklanjutinya dengan melakukan komunikasi langsung kepada Kementerian Perhubungan agar ada maskapai lain yang bisa masuk ke Kota Tarakan. Pak Wakil Ketua tadi sudah menyampaikan bahwa akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Untuk bagaimana ada maskapai lain yang bisa masuk ke Terangkaan. Apalagi menjelang lebaran. Jangan kaget, kalau dengan hanya begini saja kondisisi penerbangan maka dia akan mengambil batas tertinggi. Nah teman-teman mau ke Jawa, mau ke Sulawesi, mau ke Balikpapan harus bayar dengan batas tertinggi. Karena sudah masih peak season, transportasi terbatas. Jan Nuryansyah melaporkan.